Di usianya yang telah memasuki angka ke-22, PDAM Tirta Benteng Kota Tangrang dituntut agar mencapai target 60.000 sambungan hingga tahun 2018 mendatang. Saat ini yang telah terpasang ada sebanyak 41.000 sambungan. Hal tersebut ditegaskan oleh Kota Tangrang Arifismansyah saat berada di kantor PDAM Tirta Benteng. Menurut Arif, paling tidak pekerjaan rumah bagi PDAM hingga tahun 2018 mendatang adalah menuntaskan program 60.000 sambungan baru. Ya targetnya tahun depan harus 60.000, begitu kan sekarang dia masih 41.000. Katanya sampai akhir awal tahun 50.000, mudah-mudahan sampai akhir 2018 bisa 60.000. Artinya ini kita terus lah, dan kita harus juga, ini kan baru di zona 1, zona 2 dengan zona 3 belum. Zona 2 itu kita lagi terus ada pembicaraan dengan TKR, ya seperti apa pelayanannya. Terus yang zona 3 ini kan lagi persiapan, udah ada dokumen. FS-nya nanti harus ada DED-nya supaya bisa dilelak. Sementara Direktur PDAM Tirta Benteng Sumaria mengaku optimis dapat mencapai target yang diharapkan Wali Kota Tangrang. Kita selalu optimis, jaringan perpipaannya sedang dipasang di zona 1. Saat ini dari target 600 km mungkin sekitar 280-290 sudah terpasang. Ada beberapa memang kendala teknis kaitan penyambungan yang sedang kita laksanakan terus. Sekarang sudah 41.000 lebih, dan mudah-mudahan di akhir tahun, mungkin paling tidak di awal tahun, di Januari sudah bisa 60.000. Agung Andika, Kota Tangrang, melaporkan untuk JTV Network.